Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus official Dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam kebaikan ya teman-teman Amin Ketemu sama Mas Tarih Kesempatan hari ini edisi ke tanggal berapa Kira-kira Hari Minggu Tanggal 17 September 2023 Di kesempatan hari ini Masih di suasana weekend Mas Tulus masih temenin teman-teman semua Ini video Mas Tulus buat Sebelum Mas Tulus aktivitas ya Jadi Saya pastikan Kalau video ini Tidak akan tayang Secara live Selamat pagi Siang seru dan juga malam Untuk para subscriber Big Tulus Semua tamat terkecuali Dari dalam dan juga luar negeri Saya ucapkan selamat bergabung Untuk yang baru pertama kali nonton Halo Salam kenal ya Nama saya yang mungil ini Nama saya Big Tulus Jangan lupa untuk yang belum subscribe Yang lama maupun yang baru Kalau belum subscribe Ayo subscribe dulu Jangan lupa dibantu di like Kemudian di share ke media sosial Yang kalian punya Sama satu lagi Mas Tulus minta sedekah dari kalian Dengan tidak Meski pikiran yang pendek ya Yang panjang Mula di skip Jangan lupa Mau live atau tidak live Harus di like dulu Oke Terima kasih Yang mau nyawar ada tombol super thanks Atau terima kasih di bawah video Bisa kalian manfaatkan Buat kalian yang mau nyawar Mas Tulus Di kesempatan hari Minggu ceria ini ya Hawanya itu Adem ayem tentrem lanrotok semelengat Kalau saat ini Saat syuting Karena masih pagi ya Gak tau nanti kalau siang Semoga Doa terbaik bagi teman-teman semua Saya hanya bisa mendoakan Teman-teman selalu dalam kebaikan Amin Pokokai singmer yang tak dongakin Dan sehat Yang sakit Medis maupun non-medis Semoga segera Allah angkat sakitnya Yang punya masalah Semoga cepat selesai masalahnya Dan yang saat ini Sedang dalam kondisi Punya tanggungan Hutang pihutang Mas Tulus doakan Semoga jenengan Dan untuk dalam rejeki Kersani hutangin Dan lunas Amin Ya Allah Semangat Semangat pokoknya Teman-teman semua Kita sedang dalam kondisi berjuang Buat hidup kita masing-masing ya Jadi harus selalu semangat Yang sehat Ya semangat Yang sakit Ya harus semangat Yang sedih Yang bahagia Pokoknya harus selalu semangat Bersyukur Dalam kondisi Apapun itu harus ya Jangan lupa Sertai Innalilah Dibalik Alhamdulillah Karena kalau Berduka Atau terpuruk Dengan permasalahan Terlalu larut Juga tidak bagus Berbahagia Kemudian larut Dengan kebahagiaan Yang berlebihan Juga tidak bagus Jadi sesuatu yang berlebihan Itu gak ape Mangan kuara kan Yolora watengere Jadi Sakmatiyo saja Selama Sekarang memang Oh Allah atau Tuhan Mengukurnya Mendapatkan kita rejeki Segini Ya weslah disyukuri Segini dulu Kalau dikasih berlebihan Itu takutnya Munak Ya gak sih Jadi Yang tahu aturannya Yang tahu Porsinya itu Allah Dan kita Hanya bisa menerima Apa yang Allah Kehendaki Dan yang pasti Rencana Tuhan itu Yang paling sempurna Dan tentunya Sudah tepat Pada waktunya Jadi teman-teman Gak usah Takut Kadang-kadang Aku takut loh Mas Tulus Dalam kehidupanku Nanti aku kayak gini Gini Jangan Pokoknya dinikmati Mas Tulus Mas Tulus itu utangnya Mas Tulus itu Utangnya banyak Terus gitu juga Mas Tulus itu juga Apa namanya Dibilang enak Ya hidupnya lagi Ya lagi begini-begini aja Tapi tetap lemu Jadi contohnya Mas Tulus Mas Sion Due masalah Ya panggah lemu Bahagia lemu Due duet lemu Deutang Ya panggah lemu Pokoknya panggah lemu Karena Mas Tulus itu Adalah setu lagi Setengah tua Lemu Terginu Semoga jadi manfaat Buat teman-teman semua ya Jangan lupa Untuk selalu semangat Di video hari ini Sesuai dengan judul Mas Tulus pengen bahas Ya mungkin Gak ada yang suka Atau gak Gak mungkin banyak Yang gak mau nonton video ini Tapi hal ini Yang disampaikan cerondol Mudah-mudahan Yang saya sampaikan ini Bermanfaat Saya sih hanya berharap Seperti itu ya Karena Cerondol itu sebetulnya Sudah dari beberapa hari Yang lo memberikan peringatan Kepada kita Yang Berada di daerah Jawa bagian wetan Terlebih dahulu Untuk mewaspadai Yang namanya Angin kencang Dan ternyata Angin kencang Yang dimasukkan cerondol Ini ada dua tipe Teman-teman Saya pikir itu Angin kencang Yang gelombang tinggi Atau puting beliung Atau lesus Atau topan Dan lain sebagainya Ternyata Yang dimasukkan cerondol Bukan hanya Angin yang bisa Memicu musibah Tetapi Angin yang Membawa Virus Atau Angin yang Membawa penyakit Ini yang disampaikan cerondol Seperti apa Ulasannya Nanti Mas Tulu Saya akan bahas Lebih detail Tapi sebelumnya Re Ini sudah tanggal 17 Ya Mungkin 10 hari Atau 8 hari Atau 5 hari lagi Kita harus Segera Mencukupkan Kuota sedekah Nasi box kita Orang-orang Baik Yang dimudahkan Allah rezekinya Orang-orang Baik Yang diridui Sama Allah Insya Allah Amin Mas Tulus Minta tolong Minta bantuannya Ayo Yang lagi Kelimpahan rezeki Kita masih stay Di angka 3 jutaan Loh rek Sedekah Nasi box kita Masih di angka 3 jutaan Ayo Semuanya yang lagi Nonton Kalau lagi banyak Rezeki Atau lagi Turah Rezekinya Lagi pengen Punya acara Pengen sedekah Ayo dibantu Toyo Sedekah Nasi boxnya Mas Tulus Masih kurang Setengah lagi Loh rek Masih kurang Setengah Masih banyak Banget ini Mungkin karena Ya gak tau juga Keadaan ya Teman-teman Tapi kan Mas Tulus Mengetuk Untuk yang mau Yang bisa Dan mudah-mudahan Allah izinkan Kalau memang Tidak diberikan cukup Ya berarti Allah belum Mengizinkan Kalau dikasih cukup Berarti Alhamdulillah Allah mencukup Allah mencukupkan Teman-teman Yang membantu Sedekah Nasi box Bisa cek Kolom deskripsi Transfernya Minimal 12.000 rupiah Maksimalnya Unlimited Rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Ayo Semangat 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 Minta doanya Teman-teman Yang lagi nonton Semoga Allah Ijabah Semoga Allah Kobul Sedekah Nasi box Kita ada Di bulan ini Amin Ya Allah Yang sudah Transfer Terima kasih Banyak Maturnu Untuk yang belum Ayo Berapapun Mas Tulus Terima Yang penting Regine Nasi box Itu 12.000 rupiah Hamba-hamba Allah yang baik Hamba-hamba Tuhan yang baik Silahkan Kalau membantu Silahkan Ke rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Buat yang mempesan minyak bidara Juga stoknya melimpah Senin depan Atau besok Itu sudah mulai ada pengiriman Saya gak janji Besok ada video atau tidak Karena Pengiriman minyak bidara Besok banyak sekali Jadi Saya gak janji Tapi mudah-mudahan Besok ada pengiriman Ya Kalau teman Sorry maksudnya Mudah-mudahan besok Ada video maksudnya Kalau pengiriman Besok sudah pasti Karena sudah inden Banyak banget Yang sudah inden Yang mempesan minyak bidara Ke nomor Whatsapp Yang di 0857 5411 388 Sebutkan nama Alamat lengkapnya Nomor HP Kemudian Kira-kira pesannya berapa Manfaatnya apa Mas Tulus Buat berbagai macam Jenis penyakit Rukiah mandiri Kemudian juga untuk Anak-anak yang spesial Kalau penasaran Silahkan cek di postingan Mas Tulus Kalau gak Search aja videonya Ketiknya begini Packing minyak bidara Big Tulus official Ketik aja begitu Nanti muncul Disitu Mas Tulus jelaskan Cara pesan Sama jenis Penyakit-penyakit Yang bisa diatasi Seperti itu ya Teman-teman Sama satu lagi Mas Tulus ingatkan Kalau Sabtu Minggu Mas Tulus slow respon Mas Tulus minta maaf Paham ya Kalau hari kerjanya Mas Tulus Sabtu Minggu Jadi mohon difahami ya Paling tidak Senin sudah Mas Tulus jawab ya Terima kasih banyak Orang baik Sehat Berkah melimpah Untuk semuanya Yang sudah bantu Sedekat Terima kasih banyak Semoga Allah tukar Dengan rezeki Yang berkah melimpah Ruah Amin Allah tukar dengan Segera dikobol Untuk segala hajat baiknya Amin Ya Allah Allah tukar dengan Kesehatan Dan juga Allah tukar dengan Segera dimudahkan Untuk segala urusan baiknya Amin Ya Allah Baik yang sedang Membuka usaha Baik yang sedang Memulai sesuatu Untuk kebaikan Mas Tulus doakan Semoga diberikan Kelancaran ya Amin Ya Allah Dalam bidang usaha Apapun Semoga Allah mudahkan Urusannya Amin Amin Ya Allah Hmm Kayaknya durasi video ini Gak bisa terlalu panjang Ya teman-teman Mungkin hanya 20 menit saja Tapi gak apa-apa Semetik Mas Tulus Hadir buat teman-teman Karena Waktunya sudah sangat Mepet sekali ya Beberapa hari yang lalu Mungkin teman-teman Tiba-tiba kan kita Kalau lagi live Tahu sendiri Corondol Tiba-tiba jeblak Aja mulutnya Tiba-tiba dia ngomong Dan kalau Walaupun kita lagi live Dia tuh kan mungkin Tidak paham ya Terus tuh ngobrol Karusopo Lagi live Mungkin dia gak paham ya Kadang-kadang Kalau pas kita lagi syuting Atau lagi live Tiba-tiba dia mengajukan Pertanyaan Dan kalau gak dijawab Dia pasti akan Ngoceh terus Dia akan Ngeromeh terus Lambini Itu mulutnya Cerondol Jadi agak susah Mengontrol dia itu Sebetulnya Tapi Saya pikir ini Hanya hal bercanda Yang disampaikan beliau Karena Cerondol itu Ya jujur Kalau saya bilang beliau Juga gak salah Karena Cerondol umurnya Jauh lebih tua Daripada saya Sebetulnya Tapi dia Beranggapan Kalau usianya tuh Lebih tua dari saya Gak tau lah Kalau yang disebut Cerondol itu Katanya umurku tuh Lebih tua daripada dia Dia yang sudah Ratusan tahun Katanya aku tuh Lebih dari ratusan tahun Katanya Mas Tulus juga ngerti Oh iya Akhir-akhir ini tuh Banyak sekali orang-orang Yang bilang Kalau Pernah ketemu sama Mas Tulus sebelumnya Pernah melihat Mas Tulus di Kehidupan sebelumnya Terkait dengan Reinkarnasi Dan lain sebagainya Saya Wallahualam Saya tidak bisa Mengomentari itu Ya Terserah kembali Ke keyakinan Teman-teman Jadi katanya Beberapa puluh tahun Yang lalu Saya tuh sudah pernah Melihat Mas Tulus Sejauh ini Ada yang bisa Melihat saya Sebelumnya Kemudian ada yang bisa Melihat saya Di Segoro Kidul Ada yang melihat saya Di tempat-tempat Blah-blah-blah-blah Jadi maaf Saya gak bisa Menjawab juga itu Pertanyaannya Tapi intinya Silahkan Saya kembalikan Kepada kepercayaan Yang jenengan Masing-masing Ya Oke Yang penting Kehadiran kita Tujuannya untuk Baik Sama-sama Saling jadi berkat Buat sesama Terus Yang penting Mudah-mudahan Yang saya sampaikan Jadi manfaat Buat teman-teman semua Amin Soalnya Ini walaupun AC-nya sudah hidup Kipasnya itu Rasanya gak Rasanya gak Gak ngefek Itu loh Adem-adem Tapi Rasanya Badanku itu Lagi Semlenget Tapi kan Harus ada aktivitas Harus ada Dikerjakan Beberapa hari Yang lalu Cerondol juga Memberikan pernyataan Beberapa kali Dan Maaf Saya tidak membenarkan Sebetulnya Saya juga tidak memaksa Teman-teman untuk Membenarkan Apa yang saya sampaikan Tapi Yang disampaikan Cerondol terkait Dengan gelombang tinggi Itu ternyata Beberapa kali Benar teman-teman Setelah Cerondol Ngoceh Eh BMKG ngerilis Gelombang tinggi Cerondol Ngoceh BMKG ngerilis Dan Itu tuh Relate banget Dengan kehidupan kita Sehari-hari Pas lagi itu Saya pikir Teman-teman gak banyak Yang tertarik Tapi ternyata Ayo mas Tulus bahas Apa yang disampaikan Cerondol Karena Tiba-tiba Dia ketika pulang Saya tanya Dia pulang dari mana Dia bilang Pulang dari Surabaya Beliau menyampaikan Bahwa Surabaya itu Bukan Surabaya Tapi Jawa Bagian Wetan itu Akan mengawali Sisi angin yang pertama Sisi angin yang pertama Atau angin kencang Yang dimaksudkan Ini ternyata Bisa di beberapa tipe Teman-teman Sekarang saya garis bawahi dulu ya Yang dimaksud Sorry Astagfirullahaladzim Jawa bagian Wetan Ini ternyata Saya pikir Saya pikir awalnya Jawa yang di bagian Wetan Iya Kita Kita pelatok Tenang Jawa bagian Wetan Yang dimaksudkan Cerondol Terus saya pikir Itu hanya Jawa Timur ya Ya namanya kita kan Kulon Kulon itu kan Masuknya disini nih Kulon itu Perbatasannya Banten Jawa bagian Kulon Terus sampai ke Wetan Wetan itu Jawa Timur Saya berpikir seperti itu Ternyata Jawa bagian Wetan Yang dimasukkan Cerondol Adalah setelah Setelah Ternyata Dinilai Atau dimulai Dari Bali Kenapa Saya tahu itu Bali Karena Cerondol bilangnya Jawa apa Jawa Wetan Jawa Wetan Seng enek ikine Nah iki Yang disebutkan Cerondol Ini salah satu rekan Atau sahabat kita Sahabat saya Maksudnya yang Ketika kemarin Menemani saya Ketika saya beranjak Dari Banyuwangi Nyebrang ke Bali Jadi yang dimaksud Cerondol Disini adalah Saya garis bawahi dulu Jawa bagian Wetan Yang dimaksudkan adalah Dari Bali Sampai Ke daerah Jawa Timur Dan ini nanti Akan berjalan Sampai ke Jawa bagian Ku Jawa bagian Kulon Jadi saya ingatkan lagi Cerondol menyampaikan adalah Angin ini Akan berjalan Akan dimulai dari Hitungannya Kalau kemarin Nomor tanggal Bilang Limolas Sebenarnya 13 Kalau dari hitungan saya Sudah mulai ada Angin Tapi kalau yang disampaikan Cerondol adalah Ini yang akan dimulai Tanggal 15 Sampai akhir Bulan ini Dan Angin ini Kencangnya Ada beberapa Tipe Ada beberapa Hal yang disampaikan Saya ulangi lagi Antara Bali Sampai ke Jawa bagian Kulon Berarti masuknya Banten lah Anggaplah seperti itu Kulau Jawa Dan juga Bali Simpelnya ya Lalu angin yang dimaksud ini Apa saja Mas Tulus Yang pertama adalah Angin yang ada di laut Dan juga di darat Dan kadar anginnya Besar Ya terus Hmm Oke Jadi Oke Kita kategorikan dulu ya Jadi angin itu Ada dua Teman-teman Angin yang pertama itu Angin yang bisa memicu musibah Angin yang kedua adalah Angin yang membawa Penyakit Angin yang membawa penyakit Nah ini yang saya sampaikan adalah Tipenya ada dua jenis Angin yang disampaikan Cerondol Saya sekali lagi Teman-teman Maksud tuju atau percaya atau tidak Monggo Saya gak maksai ya Dua tipenya adalah Air Exist Angin yang pertama adalah Angin yang bisa memicu Musibah Atau kejadian Baik di darat Maupun di laut Angin yang kedua adalah Angin yang Memicu Datangnya bala Yang berhubungan dengan penyakit Atau membawa virus Atau membawa penyakit Nah Tandanya dari mana Kalau yang disampaikan Cerondol Yang disampaikan cerondol ya Rek ya Tandanya adalah Ketika angin yang membawa penyakit Atau angin yang kurang baik Atau angin yang negatif Itu rasanya Ketika berhembus ke badan kita Rasanya Panas Atau hangat Dan membuat kita Emosional Atau membuat kita marah Panas Tambah jengkel Kene angin Tapi Kalau yang membawa musibah penyakit Atau musibah buruk tadi Anginnya adalah Bersumber dari angin Yang berasa panas Atau hangat Nah Angin yang ternyata Dikategorikan membuat Penyakit itu panas Angin yang membuat musibah Atau angin yang kemungkinan kencang Ini justru angin yang Beraroma Berokan beraroma sih Apa namanya Terasa dingin di badan Justru itu angin yang berbahaya Jadi dua kategori ya teman-teman Anginnya tadi Sekali lagi ini Berdasarkan disampaikan cerondol Belum tentu benar Ya Yang pertama adalah Angin musibah Yang kedua adalah Angin penyakit Kita simpelkan seperti itu Angin musibah ini Akan terasa dingin Angin penyakit Akan terasa Hangat Atau membuat kita marah Nah Setelah kita telah Terjadinya Angin kencang Yang memicu musibah ini Terjadinya dimana Mas Tulus Bisa di darat Dan juga di laut Ini bisa sangat Berpotensi terjadi Di darat dan juga di laut Potensinya Terjadinya di darat Dan juga di laut Dan ini Menurut yang disampaikan Cerondol akan berjalan Mulai dari Jawa Timur Jawa bagian timur ya Jawa Wetan Anggaplah dari Bali Sampai ke arah Banten ini Akan berjalan Dari laut Menuju darat Kemudian Dia akan berputar Di laut Muter lagi Pokoknya Sampai mengarah ke Kulon Itu Yang disampaikan Sama si Cerondol Kadar penyakitnya Menurut saya Juga agak Sedikit nyeleneh Nanti saya akan Jabarkan dulu Tingkat kerusakan Atau Musibahnya Saya rasa Untuk kadar kerusakannya Tidak terlalu parah Penyakitnya pun Sepertinya juga Tidak akan terlalu parah Tetapi Sekali lagi Hati-hati Penyakit Tetap penyakit Musibah Tetap musibah Jadi kalau masih bisa kita tanggulangi Saya rasa Mudah-mudahan kita bisa hati-hati Dan dihindarkan dari itu Yang pertama dengan angin kencangnya dulu Angin kencangnya Kadar yang saya hitung Sebetulnya Kalau kita hitung Mulai Kalau disampaikan Contoh kan 15 ya Kalau yang saya lihat Di bulan tanggal 13 Itu ada Kadar-kadar angin kencang Hari ini 17 Kemudian 19 23 25 27 Di tanggal-tanggal ganjil Di bulan ini Itu saya melihat potensi angin kencang Kencangnya Kadarnya sih keras ya Kadarnya sih keras Kadarnya itu kencang sekali Tetapi Ada banyak komponen-komponen angka Yang saya baca Ketika diartikan Atau kita jabarkan Ternyata Kebesaran angin kencangnya itu Justru Tidak terlalu Menghancurkan Berarti Masih dalam kadar yang Yang aman Amin Ya Allah Mudah-mudahan Yogor angin Bioso Syukur Garingki Syukur Berkai Amin Jadi kadar anginnya Kalau saya hitung Memang ada kadar angin Yang besar banget Tapi kalau kerusakan besar Diakibatkan dengan angin Saya rasa Ya kalau presentase Dari 100 Mungkin hanya 60 40 Ya 60 Rusak 40 Tidak Jadi kemungkinannya Masih ada kemungkinan kecil Ya Ada kemungkinan kecil Dia tidak merusak Jadi Masih kita aminkan Untuk angin kencang Yang merusak tadi Lalu untuk penyakitnya sendiri Mas Tulus Kalau dibaca Melalui angka Atau dari yang Mas Tulus Terka Dari yang disampaikan Cerondol Sama Sama dia akan berjalan Menuju dari Jawa bagian Wetan Menuju ke Jawa bagian Kulon Dari Bali sampai ke arah Banten Penyakitnya apa Penyakitnya apa yang dibawa Mas Tulus Kalau diri Mas Tulus Sampaikan Karena ini masih cenderung Dengan virus ya Teman-teman Dengan penyakit yang Ya dengan makhluk-makhluk Kecil Saya gak perlu sebutkan Makhluk-makhluk kecilnya Tapi makhluk-makhluk ini Yang pasti virus Jadi Sepertinya Sakitnya juga Maaf Kalau saya perhatikan Dari makhluk-makhluknya Sepertinya masih sakit-sakit Yang ringan Mungkin dia akan lari ke Covid juga Mungkin akan ke flu Radang Batuk Kemudian Penyakit-penyakit dalam Ini saya rasa juga akan Terpengaruhi dengan itu Jadi teman-teman Walaupun penyakitnya tidak parah Menurut saya Tetap harus hati-hati Dengan kontur cuaca Yang seperti sekarang Sekarang sudah mulai Masuk hujan Ada beberapa tempat Yang sudah mulai dikasih hujan Jadi Saya rasa Untuk dari panas ke hujan Juga pasti Akan mengarah tubuh kita Menjadi imun Yang sedikit berkurang Dan akan mudah Untuk terserang Penyakit Apalagi Cerondol memberikan Peringatan bahwa Ada hal yang disampaikan Cerondol Itu adalah Penyakit yang disebarkan Melalui angin tadi Dan di Jakarta Itu sudah ada Penyakit yang model Seperti yang disampaikan Cerondol Sudah ada Berarti akan jadi Lebih parah untuk Jakarta Berarti untuk masyarakat Jakarta Saya rasa harus lebih waspada Atau lebih hati-hati Jadi anginnya akan Mengarah dari wetan Menuju kulon Dari musibah Sampai penyakit Penyakit yang saya ukur Disini kalau dihitung Lewat angkanya Juga sama Sepertinya tidak terlalu besar Sepertinya tidak terlalu berbahaya Tetapi Virus itu Biasanya Punya masa inkubasi Antara 3 sampai 7 hari Teman-teman Kalau teman-teman Imunnya rendah Kalau teman-teman cepat capek Kalau teman-teman Tidak bisa menjaga Kondisi tubuh Saya rasa juga akan Mengalami gangguan Gangguan dalam beraktifitas Menurut saya ini juga bahaya Walaupun penyakitnya Tidak terlalu berbahaya Dari apa yang saya perhatikan Dari saya hitung Sepertinya Biasa saja Sama Tambahan Ini tambahan ya Teman-teman boleh mengaplikasikan Boleh tidak Cerondol memberikan Tambahan kita Untuk mengkonsumsi Air gula batu Lek deh ngomongnya apa coba Air gula Kalau contohnya Bilangnya Air gula intern Ya Air gula intern Jadi kita diharapkan Banyak Bukan banyak Tapi Mengkonsumsi air hangat Dengan Tambahan gula batu Di dalamnya I don't know Ini manfaatnya Dimana Saya juga tidak tahu Kalau teman-teman Sereja Oh ya Kalau mau ditambahin Dengan pon-pon Katanya lebih bagus Ya Lebih baik Katanya Cerondol Berarti jamu Yang do'ya Judulnya Tapi Kalau Cerondol Menyampaikan adalah Mengkonsumsi Minuman hangat Yang menggunakan Gula intern Mergoatos Gula batu Yang warnanya putih Itu Karena kemarin Kebetulan Saya lagi lihat-lihat Di tiktok Ada yang jualan Saya mau beli Terus Cerondol itu Ben gulumu Penang Ben gulumu Enak Katanya Gulunya hangat Lehernya Katanya Biar enak Seperti itu ya Teman-teman Saya harap Apa yang saya sampaikan Hari ini Ya bukan sesuatu Yang harus jenengan Percaya juga Tapi semoga Ada manfaat Dari yang disampaikan Cerondol Dan mudah-mudahan Ya tidak ada apa-apa Semuanya Baik-baik saja Jadi kalau misalnya Ada campur tangan lagi Ada campur tangan dorongan lagi Anginnya bisa sangat kencang Dan jadi bahaya juga Itu yang disampaikan Cerondol Mudah-mudahan Kita semua Selalu dalam lindungan Allah Amin Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini Mas Tulus Maaf Gak bisa lama-lama nemenin kalian Semoga manfaat sekali lagi Jangan lupa terus jadi manfaat Buat orang-orang sekitar kita Jangan lupa terus-terus jadi berkat Antar sesama Jangan lupa terus berdoa Semoga semua makhluk Selalu berbahagia Dan dijauhkan dari musibah dan bala Amin Ya Allah Yang sedang sakit Mas Tulus doakan Semoga cepat sembuh Amin Yang sedang serat rezekinya Semoga dilancarkan lagi sama Allah Amin Ya Allah Yang saat ini sedang belum dapat kerjaan Semoga cepat dapat kerjaan Amin Yang sudah punya kerjaan Semoga kerjaannya awet Rezekinya berkah melimpah Amin Yang sedang punya hajat Pengen punya momongan Pengen dekat dengan jodohnya Pengen punya rumah Pengen punya usaha Pengen punya mobil Pengen naik haji Pengen umroh Pengen nyekolahin anaknya Setinggi-tingginya Pengen jadi manfaat Buat orang banyak Hajat baiknya Mas Tulus doakan Semoga segera Allah kabul Amin Ya Allah Semoga yang baru memulai usaha Atau yang sudah berjalan Usahanya Dikasih kelancaran Dikasih kemudahan Yang dagang laris manis Yang usaha lancar Jaya Amin Ya Allah Semoga Allah Pilih serat rezekinya Berjalan dengan semua termasuk Orang-orang yang dihindarkan Dari virus Penyakit Balah Dan juga musibah Amin Ya Allah Matur sembah Nuhun Terima kasih banyak Sekali lagi Di channel saya ini Tempatnya orang Untuk sama-sama belajar Tidak ada orang guru Tidak ada orang pinter Di sini Kita sama-sama mempelajari Apa yang bisa kita cerna Ya teman-teman Utamakan Pemikiran yang Disesuaikan dengan Nalar Jangan Ngedepanin Agama Keyakinan Ojongroso Paling suki Ojongroso Paling pinter Ojongroso Paling agamis Kita Semuanya Sama di mata Tuhan Kita punya dosa Sesuai dengan Yang kita lakukan Dengan keyakinan kita Masing-masing Sesuai dengan Jalur kita Maksudnya Tidak ada Ngedepanin Dosa Sekarap-karapi Dwi Dengan cara kita Jadi bukan waktunya lagi Buat kita mencari Dosa orang lain Wes Lakoni Syukuri Nikmati Dan terus berusaha Untuk menjadi Baik Menjadi baik Mas Tulus minta maaf Kalau ada kata-kata Yang kurang berkenan Mungkin nginggung perasaan Teman-teman Terkesan ke minter So So Hebat Dan segala macam Mas Tulus Nyuan ngapunten Ya kalau ada yang Buat tersinggung Mas Tulus Nyuan ngapuro Terima kasih banyak Selamat berlibur Teman-teman Selamat berkumpul Bersama keluarga Kalau Mas Tulus Tetap harus aktivitas hari ini Terima kasih Mas Tulus pamit mundur Selamat pagi Siang sering dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selalu orang baik Jangan lupa Sebelum aktivitas Harapan dulu Atau makan siang Berkah Berkah Amin Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Terima kasih sudah menonton